Mas, 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 bentar, ibu, adek, adek, adek aku mau nanya, ini kira-kira ini si adeknya ngerasa dipaksa gak disini? Enggak, ah mas, mas, maaf ya, ini mau pernyataan dari dia, tolong dikasih pernyataan dulu sama, sama, bapak, bapak, bapak sebentar, ah ini dia mau ngasih pernyataan dulu kepada bapak pengacara, mbaknya merasa dipaksa atau tidak disini, silahkan, mbak. Enggak, saya mau tanya, maaf ya, misalnya, boleh, boleh, boleh. Kesini sama siapa? Saya sendiri, ya, naik, berat. Kamu bisa tau disini dari mana? Karena cari di internet, sekarang kan sudah jaman teknologi, kan, pak? Enggak, maksudnya kamu kan kesini untuk sekolah, untuk kuliah, toh, kenapa kamu masuk ke masjid, malah, ini bukan sekolah, bukan kuliah. Saya logis mau nanti tidak sekolah, pak, daripada saya jauh dari Allah. Paham? Allah wakbah, Allah wakbah, Allah wakbah. Enggak, enggak ada pasan berarti, ya, enggak ada pasan, kamu kan dikirim omong orang tua kamu dari, ya, sudah, dari jawab, pak. Ya, betul, maaf ya, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, kamu enggak mikir orang tua kamu nangis setiap hari di rumah. Biarkan dipuaskan dulu, silahkan, ya. Tidak ada anak yang tega, pak, dengan orang tuanya, Allah sudah, dalam syurah rukman, 14-15, dikatakan, anak itu wajib hormat kepada orang tua. Pak, pada saat rusul, pada saat orang tanya kepada rusul, siapa rusul yang paling harus kau sayangi, yang harus kau hormati, ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi, rusul, ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi, rusul, ibumu. Baru, bapakmu. Pak, ada pengacara, jangan balik-balikin, lah. Masa balikin orang tuanya ke sini, bos, umur 19 tahun, bagaimana, bos? Kalau dibalik, lo dibayang orang. Umur 19 tahun pergi, karena haknya sendiri udah cukup umur, gue juga nggak kurang-kurang tanya pengacara dan seruh hukumnya. Polisi bakal yang handle. Ayo dilanjutkan. Saya ingin mengetahkan kepada Allah, tapi saya tak bisa. Bapak tidak takut dengan Allah. Tuhan, Tuhan kita, Pak. Dengar ya, Pak. Saya selalu berjuang, Pak. Saya dari dulu SMA di Kalimantar, saya berjuang. Mempelajari Islam, musuh kohlat, untuk menantai seluruh aturannya. Tapi saya disuji marahin, Pak. Saya dikenkang. Saya ingin di sini, di sana, tapi dilarang. Saya ingin di sini, sebuah saya. Dilarangin teman saya, jauh dari Allah. Jadi selamat seminggu. Tidak tahan, Pak. Jadi semuanya. Laki-laki. Kamu ke sini nggak ada yang paksa? Nggak ada. Demi Allah. Demi Allah. Nah, sekarang saya mau tanya. Kamu dari Kalimantan kan nggak ada jalan. Kenapa bisa sampai di sini? Yang bau siapa ke sini? Siapa yang bau? Maksudnya dari Kalimantan. Di Jakarta kan baru-baru datang tanggal 13. Masuk ke sini tanggal 19. Baru mencukup seminggu, tuh. Kamu yang ngajak ke sini, siapa kan? Nggak ada jalan, nggak tahu apa. Dari rumah kamu ke sampai di sini, orang tua kan nggak tahu, kan? Ibu, bapak kamu nggak tahu. Kan ada itu, Pak. Jadi. GPS, internet. Tahu kan? Iya. Sekarang saya tanya. Kamu tega nggak ninggalin orang tua? Kamu tiap hari kemabis yang sama menangis. Dia mau tanya. Kalau dibilang tidak tega, gimana, Pak? Mama kamu tiap hari ketemu saya nangis. Asal ketemu nangis. Saya sebagai manusia, Pak. Iya, iya. Saya izin, Pak. Iya, saya akan tahu, Pak. Saya mau alat, Pak. Bapak, mama saya sampai sekarang nggak terima saya sebagai anak. Iya. Tapi saya tetap sayang nggak sama mereka, Pak. Saya berdoa buat bapak, mama saya, yang bapak kalau mengaku Islam, mana bapak yang lebih sayang, dia lebih sayang sekarang sama bapaknya atau mamanya sekarang. Dia lebih sayang sama mamanya. Karena dia tahu, mudah-mudahan dengan dia tahu dengan Islam, dia sholat dengan baik, Allah berikan dia hidaya. Dia masuk, saudara. Kalau bapak paham.